Pergelaran tradisi Cep Gomeh atau Puncak Perayaan Tahun Baru Imlek di Kota Bitung didoakan enam tokoh agama. Enam tokoh agama melakukan doa secara bergantian dari agama Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu sebelum wali kota dan wakil melepas peserta pawai Cep Gomeh. Empat, tiga, dua, satu, prosesi doa-satu. Doa tokoh-tokoh agama ini berterima kasih kepada Tuhan karena telah melewati masa COVID-19 yang melanda dunia selama dua tahun. Mereka juga mendoakan pemerintah kota Bitung serta kegiatan pawai Cep Gomeh berjalan dengan baik. Terpantau pada upacara Gwansio ini dihadiri ribuan masyarakat Bitung yang menyambut hangat akan pelaksanaan Gwansio di kota Bitung. Tug, tul, 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 tul. Terima kasih.